Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Genta Pilkada Kita mengenal lebih dekat dengan sosok Kang Hasan Ini Kang Hasan kalau misalnya tadi sudah sedikit-sedikit kita sudah mulai mengetahui ya Apa yang akan menjadi prioritas lah yang akan dilakukan oleh Kang Hasan dan juga Kang Anton Untuk benar-benar bisa membuat provinsi Jawa Barat lebih maju dan juga sejahtera Kalau misalnya tadi Kang terkait dengan ketahanan pangan pasti penting ya Kang untuk provinsi Jawa Barat Jawa Barat bisa dikatakan juga menjadi salah satu lumbung padi nasional Tentu saja memang harus kita pertahankan bagaimana nanti nasib dari para petani agar tetap bisa lahannya Mereka pergunakan untuk kebutuhan hidup seenggaknya untuk nasional Ataupun untuk provinsi Jawa Barat Ini bagaimana Kang melihat ada juga kalau misalnya kita ada mungkin ada beberapa faktor Misalnya saja bencana, faktor alam yang cukup membuat gagal panet Dan ada juga dari program-program pemerintah untuk membeli dari luar Ini seperti apa? Jadi begini, kalau menurut saya selama masih ada Jawa Barat Tidak perlu Indonesia itu mengimpor beras Masih bisa, masih bisa lah, percayalah Begini, di Jawa Barat sekarang ini kan Pak Jokowi sudah meresemikan bendungan Jati Gede Dan itu nanti akan sekian ribu hektare akan terairi di wilayah mana Misalnya Cirebon, Majalengka, kemudian Indramayu, dan Subang Itu kan lumbung akan bertambah Masalahnya sekarang itu adalah begini Saya sudah turun ke lapangan Rata-rata petani itu sekarang sudah umur 40 sampai 60 tahun Oke, berarti tidak ada regenerasinya Pak? Tidak ada regenerasi Mereka sudah mengeluh Oke, sehingga harus ada perhatian dari pemerintah itu Mulai, could and could, mengembalikan anak-anak muda Untuk turun kembali ke sawah mengelola pertanian Dan itu harus dengan tentu perhatian-perhatian yang plus Antara lain, melalui pelatihan Lalu diyakinkan bahwa daripada nganggur di kota Lebih baik bekerja di daerah Dan ada insentif Kita mulai misalnya dari benih Yang kedua kita mulai dengan itu yang namanya pupuk Nah, begitu Benih dan pupuk sekarang ini Sekarang ini Yang musim panen sekarang ini Hampir tidak ada masalah Walaupun kadang-kadang di satu daerah Satu wilayah dikatakan Pak, pupuknya ternyata hilang Ternyata masih ada pergeseran-pergeseran Saya akan menganjurkan besok Di sebuah wilayah Misalnya Pantura Pupuk itu dikasih Bungkusnya warnanya Warna apa Di tempat lain warna apa Tidak terjadi silang Ada orang yang menjual beli dan sebagainya Apalagi pupuk itu jatuh kepada Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi Berarti kan harus ada pengawasan Harus ada pengawasan Pengawasannya ini penting Tugas dari negara dia mengawasi Oke Jadi jangan malas mengawasilah Nah Begitu Kemudian yang paling penting juga adalah Harga dasar Hasil Selama ini petani Kan mohon maaf Sedikit terjolimi Diperintahkan berproduksi yang tinggi Jangan malas dan sebagainya Kawi bantu pupuk Begitu dia berproduksi Misalnya saja tanah Menghasilkan Sudah tanah bagus nih Kemarin saya ke Ke Ciamis Begitu Dengan jenis tertentu MSP Kemudian ternyata Bisa menghasilkan 9 ton per hektare Oke Berarti Bapak sudah melakukan pemetaan ya Pak ya Kan sampai ini kan sudah keliling Saya sudah petakan Baru ke 400 titik Di 20 kabupaten 487 titik saya Mana yang kira-kira Saya butuh 1500 titik Sampai dengan Tanggal 27 Juni Oke Mana yang kira-kira Benar-benar bisa Difokuskan Pak Untuk pertanian Untuk tanan pangan Jawa Barat Jadi yang tadi itu Lumbung itu tadi Nah kemudian dari situ Masalahnya sekarang Masalah sekarang itu Jumlah Metran Luas tanah yang dimiliki oleh petani Makin sempit Nah itu yang menjadi permasalahan Apa ya Saya sudah Berkoordinasi Dengan Menteri Lingkungan Dup Ya Ada Yang namanya Tanah-tanah Non produktif Yang dimiliki oleh Perhutani Oke Ya Dan itu Insya Allah Kita bagikan saja Kepada petani Bagikan atau dengan sewa Sistem sewa Bagikan saja Artinya Itu hak pakai Hak sudah pakai Selama 30 tahun Dan sudah disetujui oleh Pemerintah Ya Begitu Kami sedang merintis Sekarang ini Nanti dalam waktu dekat Sekitar 850 kakak Kemudian dari jumlah Keseluruhannya Sekitar 75 ribu kakak Itu akan diberikan Sertifikat Insya Allah Dari Pemerintah Pusat Oke Ya Dan kemudian Kepada para petani Dengan luas tanahnya Antara 1 sampai 2 hektare Kan lumayan Ya Itu 30 tahun Nah Kemudian Bisa diolah Untuk kepentingan petani 2 hektare itu cukup Untuk kehidupan sekeluarga Oke Dibantu nanti Plus Gagal panen Harus ada Asuransi gagal panen Bisa Bisa Saya sudah belajar Membaca di Jepang Di darah-darah itu Dan sebagainya Tapi memang itu Bisa diimplementasikan Bisa diimplementasikan Iya Kalau negara mau Menyisikan sedikit Walaupun airnya gagal panen itu Bisa dari faktor cuaca Pak Iya dari faktor cuaca Terutama gagal panen itu Tiba-tiba Ya Tiba-tiba Serangan wareng Yang tidak Hama Hama Atau tiba-tiba Hujan yang terus-menerus Atau tiba-tiba Longsor Tiba-tiba banjir Dan sebagainya Itu Tapi kalau Karena tidak terurus Ya tidak bisa Nanti ada tim Seperti itu Yang mengurusnya Sama seperti asuransi Kan Dicek Mengapa Dia berhak Atau tidak mendapatkan asuransi Itu Oke jadi memang nanti pun Akan ada Semacam Verifikasi ya Pak ya Untuk para petani itu Sehingga petani itu Semangat Untuk memproduksi Marketingnya Juga kita Bantu Nah Ini kalau misalnya Bapak juga sempat Mengatakan Kalau misalnya Range usia Para petani kita Cukup ini ya Pak ya Muda senior ya Pak ya Juniornya Bagaimana caranya Untuk benar-benar Akhirnya generasi muda Bukan hanya Mungkin tertarik Dengan bidang Apa Yang memang sedang lagi In gitu saat ini Tapi memang benar-benar Akhirnya bisa kembali lagi Jadi begini Yang pertama Kita sekarang Rubah Yang tadinya Mindsetnya gimana Pak? Mindsetnya dari Mencangkul Dulu saya Sebelum masuk Akabri Saya mencangkul di sawah Jadi tahu Sekarang Saya pernah Membagi Hand Traktor Nah Lalu ada namanya Gapoktan Gabungan Kelompok Tani Atau Poktan Yang penting Dia Itu Bersuarat Notaris Ada badan hukum Sehingga Pemerintah negara Bebas ngasih Nih Pakai Hand Traktor Bahkan ada Alat untuk panen Dan sebagainya Itu menarik Untuk anak-anak muda Kaum milenial Itu akan disupport ya Pak? Akan disupport Bisa Bisa Lebih dari bisa Yang paling penting itu adalah Kita butuh Seorang pemimpin Yang mau terbuka Dengan rakyat Mengetahui Kebutuhannya Menghubungkan Kebutuhan ini Dengan pemerintah pusat Atau ada departemen Dan kementerian Kementerian Yang siap Men-supportnya Tentu saja Memang harus dijalan Dengan program-program Pemerintah pusat Ke bawah Begitu Tidak bisa Negara ini dibangun Oleh sekelompok orang Oleh sebagian wilayah Sebagian teritorial Butuh orang Yang mampu Menghubungkan Baru mungkin Program-program semua Bisa jalan Bisa jalan Ini Ketahanan pangan Yang memang Menjadi salah satu Faktor terbesar juga Karena memang Kemarin sempat juga Cita-cita kita Untuk benar-benar Akhirnya bisa Seperti Jaman dahulu Untuk bisa Beras ini bisa Mencukupi Untuk buta nasional Untuk saat ini Kita masih Kedaulatan pangan Bisa Berdaulat Di bidang pangan Artinya tidak perlu Kita Itu yang ditakutkan Juga untuk Dari para petani Karena itu Menjadi bagian Juga dari Ketahanan bangsa ini Dalam urusan Pertahanan Juga sama Seperti itu Kalau kita tidak Mampu memproduksi Kalau perut kita Masih kosong Ya sulit Perut memang Harus dijaga dulu ya Baru bagaimana Kita bisa menjaga Negara kita Oke Ini terkait dengan Banyak Para pemuda kita Yang masih menjadi Pengangguran Pak Walaupun banyak juga Program-program Pemerintah pusat Dari pemerintah provinsi Kabupaten dan kota Namun Kalau bisa Tadi Mbak Bapak bilang Data-datanya masih tinggi Angkanya Berarti memang Ini masih Butuh Ekstra Kerja keras lagi Pak Betul Pertama Saya pun baru sadar Ternyata Di Bandung saja Masih ada Kecamatan yang Tidak punya Sekolah setingkat SMA Atau K SMA Sederajat apa ya Sederajat Artinya Pasti akan ada Luapan Ketika orang dari SMP Tidak bisa ditampung Di SMA Pada umumnya Tidak bisa meneruskan Juga ke SMA Baru sampai Dua SMP Itu data Kemudian Ketempat kuliahnya Apalagi Sehingga Kalau menurut Kementerian saya Kami Akan mencoba Menambah jumlah-jumlah Kelas baru Plus juga Sekolah Baru Sampai Dengan Sekolah SMK SMK Harus Disesuaikan Harus Kerjasama Dengan Pabrik-pabrik Targetnya berapa tahun Sekolah gratis Yang emang nanti akan dijalankan Untuk saat ini kan Pemerintah kan memang Sudah 12 tahun ya Pak ya Ini wajibnya Ini tetap Kalau ini menurut undang-undang Kan Wajib belajar itu Sampai 12 tahun Ya 12 tahun itulah Harus Gratis Harus gratis Anggarannya ada Kita punya 33 triliun Menurut Ketentuan nanti 20% 20% Sekitar 6,6 Hampir 7 triliun Cukup 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 Insya Allah Oke Nah terkait dengan pengangguran Pasti harus juga Dipikirkan adalah Bagaimana Bukan hanya masalah sekolah saja Tapi bagaimana ini bisa Oke Soal pengangguran nih Pekerjaan mereka Kita sekarang Sesuai dengan Nawacita Itu membangun Masyarakat itu Dari desa ke kota Ya Oke Kita konsentrasi di desa Kami akan menambah Jumlah anggaran Pembangunan di desa Dalam program-program Supaya desa itu Juga ada kegiatan Supaya para pemuda Tidak kemudian Lari ke kota Di kota juga nganggur Biarkanlah pekerja-perjaan Lalu mengefektifkan Misalnya pertanian Kemudian juga mengefektifkan Usaha-usaha kecil Menengah dan sebagainya Ya Itu bisa Kalau menurut hemat kami Ada Tapi kan kita tidak bisa juga Menyetop apa Urbanisasi Pak Bagaimana Sekarang mau saya tanya Urbanisasi terjadi Karena apa Karena memang tidak Tidak bisa mencukupi Apa yang ada di daerahnya Tidak ada pekerjaan di daerah Dia mencari Mudah-mudahan Di kota Saya ada pekerjaan Kalau di daerah itu Ada pekerjaan Ya Ya mesti di daerah saja Itu yang paling penting Sehingga harus ada Keserasian Dan keselarasan Antara tingkat pendidikan Mungkin kita harus Fokasi Misalnya pendidikan di SMK Itu harus sesuai Misalnya pendidikan di SMK Di sekitar Wilayah Kuningan, Majalengkat, Sirbon Itu untuk mendukung Misalnya akan dibangunnya Sekarang ini Bandara internasional Itu butuh sekian 40 ribu Tenaga kerja Mulai dari kasar Sampai dengan yang ahli Begitu Yang profesional Apalagi nanti ada Aerosity Dan lain sebagainya Itu yang perlu Lalu akan ada Pelabuhan internasional Di Subang Itu kan juga begitu Ini akhirnya Membentuk Jawa Berat Kan akhirnya bisa menjadi Fokus juga untuk Nasional Pak Bukan hanya ke Jabodetabik saja Beralih ke Provinsi Jawa Berat Namun untuk Mewujudkan itu semua Tentu saja tidak Bisa kita pungkiri Bagaimana dengan faktor pendidikan Karena pendidikan itu Kita benar-benar Untuk membuat provinsi Jawa Berat Sebagai maju Yang memang Untuk bisa bersanding Dengan ibu kota Harus melalui Kita memerlukan juga Orang-orang yang berpendidikan Yang profesional Nah ini bagaimana Kita bisa mewujudkan itu semua Untuk masyarakat Jawa Berat Iya Kenapa begini Saya kira soal pendidikan itu Ya Kalau fasilitas-fasilitas pendidikan Setingkat universitas Saya kira cukup banyak Di Jawa Berat itu Mungkin lebih Cukup Lebih dari banyak Tetapi bagaimana Orang-orang yang memiliki kapasitas Tetapi tidak mampu Atau orang-orang yang pinter Kami akan prioritaskan Juga mereka yang tidak mampu Plus orang yang memiliki Spesialis Jenius Dan sebagainya Untuk Untuk diberikan Beasiswa Sebanyak-banyaknya Oke Apa nanti tidak membebankan Apa yang memang Untuk Dengan 20% Oke Undang-undang Kita Itu mewajibkan ya Wajib itu Jadi ya Ya sudah Kita mungkin ada beberapa Program-program yang tidak penting Tapi Utama Ya Jadi amanah rakyat Menurut undang-undang Dasar Kita pegang dulu 20% itu pendidikan itu Ya insya Allah Siapa tahu nanti Undang-undang di Amendment Kalau sudah pinter Seluruhnya Orang Amendment Jangan 20 Bukan 10% aja Welcome saja ya Oke Tapi sekarang Seperti itu Dasar pemikirannya Oke Itu Nah kalau misalnya Kita sudah berbincang Mengenai Apa terkait dengan Pendidikan Yang memang cukup Urgent juga Di prioritaskan juga Tapi kan bagaimana Dengan semua Itu balik lagi Ke Paling kecil ya Pak Keluarga Keluarga tentu saja Harus Benar-benar bisa Apa ya Bisa mendukung Agar Semua itu terpenuhi Dalam artian Kita menguruhkan hunian juga Pak Hunian Yang memang Benar-benar Memadai lah Pak Karena kalau misalnya Bapak mungkin sering juga kan Sekarang turun ke lapangan Melihat bagaimana Kondisi masyarakat di bawah Makanya Kami mencoba Berdua Dengan Pak Antor itu Mencoba konsentrasi Pada Imah Rempeng Ada sebuah rumah Ada sebuah rumah Yang bersih Sehat Diisi keluarga kecil Bahagia Jangan lupa Bahagianya Oke benar Pak Jangan lupa Indeks bahagianya Harus tetap Harus ada bahagia Di sana Ada sebuah kehidupan Bapak Ibu Anak Ada proses pendidikan Di sana Ada proses Di situ Contoh Teladan Nah di situ Waktu Kumpul Jam Sholat maghrib Berjamaah Bersama di situ Di rumah kecil Nah Tapi rumah itu Juga harus dimiliki Bukan kontrak Terus Menjadi kontraktor Seumur-umur Nah Kami akan menyiapkan Misalnya Rumah itu Katakanlah Apakah rumah tapak Atau rumah susun Nah itu mesti diperhatikan Contoh saja Dengan Seratus Juta Seratus juta Harganya Hanya DP saja Satu juta Untuk Mereka yang berpenghasilan Rendah Ya Terus kami sudah uji Saya sudah Berdiskusi dengan Menteri PUPR Bisa Bagus Nah ini menjadi program Pemerintahan Pak Jokowi Oke Tapi kan memang harus diperhatikan adalah Jangan sampai ada Peralih Fungsian lahan ya Pak ya Karena Jawa Barat ini kan Sudah dipetakan juga Banyak juga Daerah-daerah Zona merah ya Memang Harus diperhatikan Bila ada pembangunan Kalau itu Kan sudah ada Ya perdanya Tata ruangan Dan sebagainya Sebetulnya Kalau orang disiplin Selesai Ini daerah Hijau Ini Hutan kota Ini bangunan Rumah Ini untuk Bangunan bisnis Dan sebagainya Pegang saja Dan disitu Menurut teman saya Menurut teman saya Sekali lagi Para pejabat Harus mampu Memberikan contoh Dan disiplin Menegakkannya Kalau misalnya Begini saja Ada Dibiarkan Runtah Begitu Yang terus Satu kaleng Dibiarkan dua kaleng Tiga kaleng Kenapa Sesudah menggunung Baru rame Ini harus ada operasi ini Harus ada anggaran Setiaan Biliar dan sebagainya Ketika Satu kaleng Runtah itu Kan ada Ada lurah Ada RT Ada RW Ada camat Kan apa Tidak diingatkan Dan itu perlu Pendidikan masyarakat Seperti itu Oke Sosialisasi bagaimana Untuk menjaga lingkungan Di sekitar kita ya Pak Kita akan jeda pariwara Terlebih dahulu Pak Kita akan bahas lagi Mengenai masalah kesehatan Karena tentu saja Kalau misalnya Pendidik apa Kesehatan Kalau misalnya Mengomongin soal Sampah Kalau bisa di Jawa Barat Bahkan kota Bandung Ini sampahnya Bukan hanya Sampah biasa Pak Kemarin mobil Pak Jadi sampah Yang nyaman dikali Jadi bisa tetap Lebih sama kami Dalam kentang pilkada Terima kasih